Intro Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh teman-teman Senang sekali bisa ketemu lagi di Shihab dan Shihab edisi Ramadhan Hari ini saya Najwa dan Abi Quraish Kita akan berdiskusi dan belajar soal fanatisme Fanatik Abi Quraish Kalau di KBBI, Nana udah cek Itu keyakinan atau kepercayaan yang terlalu kuat terhadap ajaran Bisa politik, agama dan seterusnya Jadi berangkat dari situ Abi Quraish Fanatik terhadap agama Tidak jarang kita melihat kondisi itu terjadi di mana-mana Termasuk di negeri ini Itu ciri-cirinya apa Abi, fanatik itu? Itu tadi yang Nana baca Abi ingin menambahkan Keterikatan terhadap agama, perilaku dan sebagainya Itu sebenarnya bagus Yang menjadikan tidak bagus Kalau bersikap tidak adil terhadap orang lain Percaya, yakin 100% bahwa agama yang Abi Anud benar Pendapat yang Abi Anud benar Tetapi Dia baru buruk Kalau Abi tidak berlaku adil sama orang lain Dia juga punya keyakinan yang dianggap benar Silahkan dong Dia punya pendapat yang dianggap benar Silahkan Mempertahankannya Kita harus berlaku adil Jadi fanatik itu buruknya Bukan pada keterikatan seseorang kepada agama Abi Quraish Jadi kalau keyakinan itu membuat kita menjadi berlaku tidak adil kepada yang lain Itu yang buruk Itu yang buruk Tetapi Kalau keyakinan kita itu Kita terikat dengannya Dan Ketika keluar Itu keyakinan ke dalam Ketika kita berhadapan dengan orang lain Kita harus tahu bahwa dia juga mempunyai keyakinan Yang boleh jadi Buat dia itu lebih baik dari keyakinan kita Itu sebabnya kalau kita buka dalam Al-Quran Ada dua yang Abi teringat Buka dalam Al-Quran Dikatakan begini Sampaikanlah Wahai Nabi Muhammad Kepada non-muslim Kami Kau muslimin Atau Kamu Wahai non-muslim Boleh jadi Dalam kebenaran Boleh jadi juga Dalam kesesatan Apa maknanya Boleh jadi kami benar Kamu salah Boleh jadi juga Kamu yang benar Kami salah Kalian tidak akan diminta Untuk mempertanggungjawabkan Dosa-dosa kami Kami percaya Nabi Muhammad Kami percaya Tuhan Kalau kamu anggap itu salah Kamu anggap itu dosa Kami tidak akan Kamu tidak akan diminta Untuk mempertanggungjawabkan Kami pun Tidak akan diminta Untuk mempertanggungjawabkan Amal-amal kamu Kita tidak namai dosa Kami tidak diminta Jadi bagaimana Masing-masing silahkan Melaksanakan Melaksanakan Apa yang diperintahkan Oleh keagama Dan fikirannya Masing-masing Harus mengakui Bahwa itulah yang benar Tetapi itu masuk Kedalam Tidak keluar Kalau keluar Boleh jadi anda yang benar Boleh jadi saya yang salah Bagaimana kita nanti Memutuskan Siapa yang benar Siapa yang salah Di dunia kita juga bisa putuskan Kita serahkan pada Tuhan Di akhirat nanti kita putuskan Tuhan yang memutuskan Jadi itu Jadi bukan sekedar Bertahan saya Begini Harus pertahankan Keyakinan anda Keagaman anda Kalau bisa ditemukan Jalan temu Bagus Salah satu jalan temu itu Oke deh Silahkan masing-masing Lakum dinakum wal yadi Ya kan Dulu Dalam masyarakat jahilia Itu ada ungkapan Bantulah saudaramu Baik dia benar Maupun dia berlaku annyaya Nabi berucap begitu Terus Sahabat bertanya Bagaimana wahai Nabi Kalau yang teraniaya Wajar Tapi kalau yang menganiaya Apa kita juga harus bantu Dia bilang Iya bantu dia Tahu bagaimana cara membantunya Cara membantunya Luruskan dia Jangan Biarkan dia melakukan penganiayaan Itu membantu Abi Kalau dalam keseharian Kita bisa mengenali kan Ciri-ciri orang yang fanatik itu Yang selalu merasa Paling tidak Yang selalu merasa pendapatnya Paling benar Tidak mau diskusi Seperti itu kan Kalau merasa pendapatnya Paling benar Masih bisa kita Anggap Oke Tetapi Kalau pendapat yang benar Lantas dia menyalahkan Orang lain Dia memaki Orang lain Dia Menilai dia sudah Masuk neraka Itu tidak Itu silahkan Kalau anda mau Jadi yang suka Mengkafir-kafirkan Yang suka bilang Orang masuk neraka Itu Jadi silahkan Orang fanatik Itu hak prerogatif Tuhan Neraka Sorga Apalagi Kita pernah Apalagi Bisa saja Kita berbeda-beda Tapi tidak bertentangan Berbeda Berbeda itu Berbeda Dengan bertentangan Tapi berkata Dia datang Yang lain berkata Dia tidak datang Itu belum tentu bertentangan Karena yang saya maksud Dengan dia si A Yang dimaksud Dengan ini si B Yang saya maksud Dengan datang Jam sekian Yang saya maksud Dengan tidak datang Jam sekian Jadi harus dilihat Terlalu banyak Titik temu Jadi Kita Berkeyakinan penuh Tetapi di dalam hati Tetapi di luar Kita beri toleransi Jadi kamu juga Boleh jadi benar Ada yang kemudian Merasa itu Bisa dibenarkan Karena toh kadar Kecintaan terhadap agama Tidak apa-apa Kalau itu berlebihan Agama tidak mengajarkan Begitu Ini tadi ayat Ayat terlalu banyak Jangan memaki Orang-orang Yang menyembah Selain Allah Jangan mati dia Karena itu bisa mengantar Dia memaki agamamu Dia memaki Tuhan Masing-masing Sudah diberi Naluri Untuk mempertahankan Apa yang dianggapnya baik Semua begitu Walaupun apa yang dianggapnya baik Anda kira Atau menurut pendaraian Anda buruk Kita kan mau hidup damai nih Jadi Tidak Berlebih-lebihan dalam hal apapun Apalagi dalam hal beragama Itu juga Tidak direstui agama Tidak direstui oleh agama Tidak direstui agama Oke Terima kasih ya Biku Terima kasih teman-teman Kita ketemu lagi besok Insya Allah Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Terima kasih teman-teman